Apa tuh? Apa pertanyaan ini? Banyak. Bagi pokok pas kejadian yang kemarin, apa yang akan dikawam itu melakukan? Kita tetap harus melanjutkan hidup. Saya kepengen semuanya itu bahagia. Saya pengen asisten saya juga bahagia walaupun dia salah. Ya kita kasih solusi ya, supaya dia tidak menem di penjara. Takutnya kan, karena saya lihat kan dia juga cuma pemakai. Ya makanya saya bilang tadi, gimana cari kita walaupun kita sedih, dikecewakan. Tapi sekali lagi dengan pemakai itu wajib disembuhkan. Dan kedua juga, saya juga tidak menuntut kepolisian kan. Karena kalau saya menuntut nanti rame lagi, lebih bahaya ya. Artinya nanti ujungnya nggak ada gitu. Makanya saya juga memaafkan gitu. Ya artinya gini, di pihak kepolisian saya juga ibaratnya ya sudah mengkelaskan. Dan saya juga sedang permohon, mudah-mudahan pihak kepolisian juga menghaji tentang asisten saya ini. Dia itu hanya seorang pemakai. Mudah-mudahan benar-benar diberikan surat, apa namanya, surat untuk rehatnya dipermudah, keluarganya. Karena biar bagaimanapun, dia masih tanggung jawab saya. Saya sebagai ibaratnya, ini ya, sebutannya kayak macam, ya, bos atau apa gitu ya, bosnya ya. Atau apa sih sebutannya ya, atasannya kali ya. Iya. Saya nggak mau ngomong tinggi soalnya nggak enak gitu ya. Jadi sebenarnya sama, cuma saya merasa, itu kan karyawan saya. Ya, jadi kan saya harus tanggung jawabkan, supaya saya juga nggak kepikiran sampai sekarang. Makanya kalau surat, apa namanya, surat itu belum turun, saya kepikiran gitu. Endingnya gimana, mudah-mudahan tidak ada yang sedih. Ya, baik, pihak kepolisian juga yang sedih. Makanya saya mengikhlaskan, saya tidak mau, tidak mau menuntut mereka. Kenapa? Supaya yaudahlah, ini sama-sama kehilafan kita. Saya juga menganggap kembang itu benar-benar begal. Saya pikir polisi gitu. Kalau polisi ya pasti saya juga tidak akan, tidak akan gegabat seperti itu gitu. Jadi ya, mudah-mudahan ini sudah ending ya, udah ujungnya ya. Ya juga kembangnya juga sudah dipajang juga kan. Pemukul-pemukulnya itu sudah ditersangkalkan. Walaupun saya tidak menuntut. Tapi pihak kepolisiannya dengan inisiatif mereka mempersoalkan ini. Jadi biar semuanya enak gitu. Steve-nya juga, asisten saya juga tidak menuntut juga. Tapi tetap sama kepolisiannya, tetap dituntut juga gitu. Jadi ini benar-benar diproses ya oleh pihak kepolisiannya. Jadi semuanya adil gitu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi, menjadi sebuah pemandangan yang indah gitu. Bahwa siapa yang berbatas bertanggung jawab seperti itu. Bang Ibol, ada permohonan maaf gak dari keluarganya siapa Steve gitu? Ada, minta maaf banget dari keluarga, apa namanya, asisten saya. Makanya dia mohon-mohon banget. Bang Ibol maafin anak saya, sudah bikin rusak, sudah bikin malu. Oh, sudah bikin suasana kembangnya. Saya bilang, udah gak apa-apa, Bu. Sekarang yang penting kita bagaimana nih, menyelesaikan permasalahan ini. Saya bilang begitu. Ya, alhamdulillah kita sama-sama lah ya. Sama-sama, apa namanya, meng-endingkan ini dengan ending yang baik gitu. Menjadi, apa, happy ending. Harapan saya seperti itu. Pihak kepolisian juga gak ada yang dipecat, ya kan. Ya, itu kan kuncinya di saya kan, menuntutnya atau tidak gitu. Makanya saya gak mau gitu. Soalnya apa, saya gak mau ego sendiri. Dan saya juga gak mau yang namanya menang sendiri, tapi ada yang menderita di luar sana banyak orang gitu. Saya lebih baik menghilangkan banyak menderitaan daripada saya harus egois, ya, apa namanya, apa, memenangkan kemauan saya sendiri, yaitu dengan menuntut saya gak mau. Saya lebih baik menderita satu orang daripada harus menderita banyak orang. Tapi awal tahun 2024 ini menjadi awal sebuah. Iya, iya, aku juga gak nyangka ya, awal tahun 2024 ini saya sempat memeriahkan pesta kembang api di rumah sendiri. Saya berdoa sama Allah yang bener-bener tahun 2024 ini menjadi tahun gemilang buat saya, kebahagiaan buat saya. Karena saya sudah capek dengan hidup yang sedih-sedih terus. Saya suka berdoa sama Allah, ya Allah kok saya sedih mulu, ya Allah kok dikasih sedih mulu, gitu. Saya curhat gitu, kalau sholat ya, ya Allah berikan kebahagiaan, ya Allah. Ya ternyata dibalik musibah ini, Masya Allah ya, banyak masyarakat yang mendoakan yang baik-baik buat saya. Terima kasih buat masyarakat, tetap buat teman-teman media, akhirnya kita bersama lagi. Allah wabarakat, hari ini kita bersama lagi, semoga saya bisa menjadi partner untuk teman-teman media yang baik. Dan juga saya tetap butuh dukungan dari teman-teman media. Saya selalu, pintu hati saya dan pintu rumah saya selalu terbuka untuk media. Dan insya Allah saya tidak akan pernah pelit dengan pemerintahan, insya Allah. Bang Ibu, apakah masih akan menerima istilah setelah nanti? Untuk sementara ini, nanti dulu deh. Yang penting dia selesai dulu dengan apa namanya, ya harapan saya kan di, di, apa namanya itu, di rehab ya. Kalau sudah ada kejelasan rehabnya, saya bahagia. Udah, kalau itu sudah benar-benar dikabulkan sama Kak Poles Jakarta Barat, saya juga Poles Jakarta Barat, ya, saya mohon mudah-mudahan atas nama keluarga, mudah-mudahan saudara ST diberikan kesempatan untuk rehab. Karena dia bukan penjual, bukan pengedar, bukan bandar. Kalau penjual dan pengedar atau bandar, silakan dihukum seberat-beratnya. Dia itu hanya korban, seperti yang di luar sana. Korban wajib disembuhkan, biar nggak keterusan, gitu, seperti itu. Sekarang jadi selektif nggak sih, Bang, untuk memilih pegawai? Wajib. Jadi, kalau dulu kan asal baik, yang penting, kan kalau jadi karyawan aku tuh yang penting salah timah waktu nggak boleh tinggal. Harus di masjid, emang berat sih jadi karyawan aku ya. Harus, apa, banting tulang, terus juga ya kita harus capek bareng, harus bersama-sama, jadi memang minimal harus salah timah waktu. Terus di tes urin, Bang. Tes urin, wajib deh kayaknya deh. Harus di tes urin dulu, gitu kan. Karena saya orangnya tuh selalu kasih kesempatan ya, misalkan dulu dia kelam, tiba-tiba dia mau berubah, kenapa nggak gitu kan. Ternyata, ya, kayaknya dia kehidupannya. Mungkin dia ini kali, dia terlena. Udah megang duit, ya kan. Terus, tergoda, gitu kan. Ya udahlah, saya juga nggak bisa mengontrol dia 100% kan, gitu. Tiba-tiba saya lagi nggak bareng sama asisten saya, tiba-tiba dia natal, kayak gitu kan. Itu kan di luar tanggung jawab saya. Sebuahnya kalau saya tahu dia melakukan itu, saya wajib melaporkan ke polisi. Jadi kalau kita tahu ada tindak kejahatan, kita wajib sebagai wajar negara itu harus lapor. Gitu, kalau suanda susah dibilangin ya. Seperti itu. Oh, ya, ada pengen nikah gitu nggak? Oh, iya dong. Doain aja deh, atur-inter pokoknya diundang semua. Kriteriannya seperti apa sih? Kriteriannya cantik. Tidak perlu kaya. Asal dia setia. Umurnya masih muda. Nggak suka yang tua. Yang mana? Yang muda apa yang tua? Oh, yang muda iya. Kalau yang tua nggak. Itu yang tua itu kakak saya. Janda keperawat itu bang tadi, bang? Alhamdulillah, perawat. Kayaknya, gadis langsung saja gadis. Gadis kayaknya gitu. Dari kalangan artis apa nggak, bang? Boleh kalangan artis, tapi yang udah ada sih kalangan artis. Tapi misalkan ada referensi lagi yang bukan kalangan artis, nggak apa-apa. Sekalipun dia tukang cuci, nggak apa-apa. Yang penting dia bukan istri orang. Ya. Jangan janda deh, aku mau cari yang single aja deh. Oke. Cukup ya. Terima kasih, bang.